Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di podcast pertama saya Dengan saya, Sintia Sentosa Kali ini saya akan membahas tentang baper Teman-teman pasti sangat familiar dengan kata ini bukan? Apa itu baper? Kenapa sih kita bisa baper? Dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, kata baper ini seringkali kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari bukan? Bukan hanya kalau mileniam Tetapi bahkan sudah melambat ke generasi Z sekarang ini Contohnya seperti Ih, baper banget sih kamu Dikit-dikit baper, dikit-dikit baper Atau teman-teman pernah mengalami suatu kejadian Sedang berbicara dengan seseorang Dan lawan bicara tersebut mengatakan hal yang tidak mengenakan menurut teman-teman Maka seringkali lawan bicara itu akan menyebutkan bahwa Baper banget sih loh Atau ada dari kita yang membuat suatu bakat Tetapi ketika ada suatu komentar buru yang masuk Kita langsung berpikir bahwa Saya tidak mempunyai bakat Saya tidak akan mencobanya lagi Dan pikiran-pikiran negatif akan muncul terus menerus Sehingga kita memandam bakat tersebut Nah, baper ini juga bisa muncul ketika kita suka dengan seseorang Tetapi Orang yang kita sukai mungkin sudah mempunyai orang lain Jadi baper kan? Oke, kita lanjut kepada pembahasan Apa itu baper? Baper merupakan istilah yang diambil dari dua suku kata Yaitu bah dan per Yang artinya bah adalah bawah Dan per adalah perasaan Bila digabungkan menjadi bawah perasaan Kata baper ini muncul di era 2015 hingga sekarang Kata ini digunakan untuk menggambarkan situasi Atau kejadian yang membuat perasaanmu terbawa Kenapa sih kita bisa baperan? Atau apa penyebabnya? Yang pertama yaitu Lebih banyak menggunakan perasaan ketika menangkapi sesuatu Ketika kita menggunakan perasaan dalam menangkapi sesuatu Tanpa logika Maka kita akan baperan Dan kebiasaan tersebut Berpengaruh buruk kepada mental kita juga loh Yang kedua yaitu Mudah percaya dengan kata-kata orang lain Kamu cantik deh Kamu manis Kamu sangat baik Dan lain sebagainya Kata-kata ini seringkali kita dengar Dan seringkali hanyalah sebuah rayuan Dan terkadang hanya basah-basi Ketika kamu sudah masuk ke dalamnya Maka kamu akan baper Maka jangan mudah percaya akan pujian dan bersikalah biasa Yang ketiga yaitu Tidak memahami tujuan hidup Ketika kita tidak memahami tujuan hidup kita Maka mudah terpengaruh dengan perkataan orang lain Maka dari itu penting memiliki tujuan hidup Agar tidak terpengaruh oleh orang lain Lalu yang keempat yaitu Terlalu mengikuti tren Nah Mengikuti tren tak semuanya baik Terlalu mengikuti tren juga akan membuat kita menjadi baper Contohnya Seperti seseorang yang tidak memiliki keautentikan jati dirinya sendiri Sehingga semua disamakan Yang terakhir yang kelima Terlalu mencintai sesuatu Ketika kita sudah mencintai sesuatu Tetapi tidak sesuai dengan harapan kita Espetasi kita Maka kita akan menjadi baper Perlu ketahui Bahwa Kebahagiaan diciptakan oleh diri sendiri Sangatlah penting bagi kita untuk Merasa bahagia Tidak semua orang Tahu dan memahami tujuan hidup kita Oke kita masuk ke cara mengatasi baper Pertama yaitu meditasi Selain untuk kesehatan dan konsentrasi Meditasi dapat digunakan untuk memahami diri kita sendiri Bukan itu saja Bahkan kamu dapat mengkontrol pikiran dan perasaan kamu Agar kembali tenang dan fokus Yang kedua yaitu memahami batasan diri Cara memahami batasan diri yaitu dengan menolak sesuatu yang menurut kamu Kamu tidak sukai Dengan kamu menolak itu Kamu telah belajar memahami dirimu sendiri Yang ketiga yaitu ketahui Jona untuk relax Bisa di tempat terbuka Rumah Kamar Atau tempat favoritmu Tidak hanya tempat Tetapi bisa juga Membangun jona dalam hubungan Dengan seseorang Seperti pasangan Dan yang keempat adalah Pilihlah orang-orang yang ada di dekatmu Agar terhindar dari toxic relationship Serta yang terakhir Yang kelima Cari tempat yang nyaman untuk bercerita Pada saat baper Pasti ada sesuatu yang ingin kamu ajak bicara Bisa keluarga Teman Sahabat Yang bisa memberi tanggapan positif dan netral Jadi baper itu wajar ya Tetapi Kita tidak boleh baper berlebihan Itu akan mengganggu Mental kita Sekian dari saya Terima kasih Sudah mendengar podcast saya sampai akhir Sampai jumpa di lain waktu Selamat menikmati Selamat menikmati